Pemirsa, udah langsung saja. Pemirsa festival ini sekaligus merupakan ajang peluncuran dibukainya jalur samudera Cengho sebagai bagian dari destinasi wisata. Nah selain bagian dari penghormatan terhadap laksamana Cengho, tentunya festival ini bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk mengundang wisatawan lebih banyak lagi. Betul, langsung saja kita lihat debelusukan berikut ini. Terima kasih. Suka akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan bersama saya, Dias Kaslina. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk berjalan-jalan mengelilingi Kuil Sampokong yang ada di Gedung Batu, Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan sekarang ada festival nih, Pemirsa. Penasaran seperti apa? Yuk kita ke dalamnya. Ya, ini dia Pemirsa, Kuil Agung Sampokong. Memang kuil ini ya disebut juga Gedung Batu, tetaknya ada di Simongan, Semarang. Nah, pada momen ini kuil ini menjadi tempat pelaksanaan Sampo Taijin. Ya kan, perayaan di mana kalau dihitung-hitung nih, sebenarnya ini adalah bulan ke-6 penanggalan Imlek, Pemirsa. Nanti kita ke sana ya, melihat-lihat seperti apa nih sebenarnya perayaannya. Nah, di belakang saya nih, Pemirsa, ada patung tinggi banget. Hampir 11 meter tingginya. Nah kan, ternyata ini adalah patung Laksamana Cengho yang diresmikan tahun 2011. Dan sekarang ini patungnya sudah dibersihkan ya, karena nanti sebentar lagi akan ada arak-arakan Sampo Taijin. Pemirsa 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 Hati ya. Waduh, saya lari aja apa kalau yang begitu-llowed你就? Pak Menteri, ini kan katanya mau diselaraskan ya, antara Jalur Sutra dengan Jalur Cengho yang ada di Nusantara gitu. Itu gimana sih Pak, planning ke depannya? Jadi Jalur Cengho itu yang mempopulerkan justru orang Indonesia. Ini anehnya, Singapur yang tidak dimampirin dulu oleh Cengho, Dia yang mempromosikannya Padahal tidak pernah dimampiri Kita yang dimampiri Diampiri 10 kota kita Salah satu yang terbesar adalah Semarang Itu kita kurang promosinya Oleh karena mulai sekarang kita promosikan Event ritual seperti ini terjadi hanya di Semarang Besar-besaran Dan nanti juga bisa menghidupkan ekonomi Exakt Jadi tadi sudah saya challenge Gunakan event kebudayaan dan agama ini Juga menjadi event pariwisata Baik, terima kasih Kita foto dulu Pak Mumpung Bapak pakai ini Sampo Taijin Atau peringatan mendaratnya Laksamana Cengho Diperingati tiap tahun di Kuil Sampo Kong Acara ini Tak hanya menarik bagi wisatawan domestik saja Turis mancanegara juga penasaran Dengan perhelatan yang satu ini Ya itu tadi kemeriahan Sampo Taijin Perayaan pendaratan Laksamana Cengho 610 tahun yang lalu Kita tadi kan sudah ngobrol-ngobrol ya Sama Pak Menteri Bagaimana potensi wisata yang ada di Kuil Sampo Kong ini Kalau begitu kita lihat-lihat nih pemirsa Muter-muter sini nih Sebenarnya sejarahnya seperti apa Kemudian apa sih keunikan dari kompleks kuil ini Kita langsung aja yuk Ya kita akan melusukan lebih dalam lagi di kompleks Sampo Kong Segera setelah judah berikut Tetap melusukan bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!